rencana sebagus apapun kalau tidak dieksekusi, nol hasilnya sesuatu yang disarankan oleh coach atau oleh tim U-Life lakukan kenapa? karena itu merupakan pintu masuk untuk berhasil 500, bahkan 1 juta per hari itu gak mudah loh Pak Ibu Alhamdulillah tidak terlalu sulit langsung, mau cat bosnya sorry 300 juta aja masih belum optimal oke, bismillahirrahmanirrahim good, sebutkan dengan Anda semua dan kita buka sesi kita dengan sama-sama khabatrabass malah, salawat dan갔an al-fatih Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alhamdulillah shabх円 bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semoga sesi kita Barokah Sudah kita share bagaimana Salah seorang dari Murid kami di Yulaf Academy Yang bila masuk kelas Yang nama juga masuk kelas Berarti dia ngajar Kebetulan adalah Sebagai untuk membantu beliau Dan dia salah satu dari sekian Dari ribuan orang yang telah masuk kelas Yang memberikan Result ataupun bukti Bahwa kalau masuk kelas Sudah hasil Result matters Bahasa mudanya adalah Bukti nyata Bahasa yang mudah kita cerna Bukti nyata Orang kalau dia improve dirinya dia Dia upgrade dirinya dia Terus melakukan improvement Upgrade knowledge Maka saya mengatakan Maka automatically Insya Allah saya mengatakan Rezeki pun akan bertambah Specially yang ini adalah Finansial akan bertambah Siapa ready pada siang kali ini Untuk mendapatkan Tip sharing beliau Apa yang beliau lakukan Bagaimana beliau Yang juga punya background dulu Sebagai seorang Banker Dan namun akhirnya Dia memutuskan untuk Memecat bos Memecat bosnya Sorry Memang gak nyaman Ini Kemudian akhirnya Beliau berusaha sendiri Dan akhirnya Beliau masuk di Yulapakadami Bang Langsung Total Perhatikan Hampir lebih dari 350 juta Sudah Dan beliau masih akan terus Fight Sama dengan kita Insya Allah Berilah energi sedikit Siang hari ini Daripada siang hari ini Saya mengatakan Jarang-jarang tahu Jadi gini Kita belajar dari Keberhasilan orang lain Of course Ada proses Ini kata kuncinya Bagaimana Beliau menjalankan Proses itu Bagaimana Beliau sabar Menjalankan proses itu Bagaimana Beliau struggle juga Menjalankan proses itu tadi Nah karena itu Kalau sudah ready Mari kita jemput Kita jemput Kita panggil Dan kita hadirkan Beliau Kita dapatkan sharing Yang kesekian kali ini Gak tahu Berapa kali Beliau sharing Saya mengatakan Setiap beliau sharing Pasti ada satu peningkatan Dulu Kalau salah sharing Di harga Omsennya berapa Mungkin Puluhan juta Sekarang terakhir Dapat 300 Itu ada peningkatan Nanti ya begitu Semakin dia banyak sharing Dia semakin banyak berbagi Dia semakin berikan energi Nah Anda hari ini Kalau memang ingin Dapatkan sesuatu Coba Anda grab Anda tulis Kira-kira Apa learning point Nanti yang akan Anda dapatkan Di situ Apa Hal benar Yang beliau lakukan Atau pelajaran Apa yang beliau lakukan Sehingga Bisa you contoh Oke itu sangat oke Kira-kira Halo Saya tanya dulu Dengan Anda Kadang-kadang Saya bicara begini Banyak orang tidak ready Dia tidak begitu Respek dengan Rezeki yang Allah Berikan kepada orang lain Dia selalu mengatakan Lepaling Dia cuma gitu doang Paling 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 Gue juga bisa Buktin juga Gak jadi-jadi juga Jangan bawa ego Dengan saya Jangan bawa emosi Dengan saya Jangan juga Bawa kesombongan Kalau hari ini Gue masih dalam Struggle Mencapai itu Saya mengatakan Belum juga mencapai itu Saya coba belajar Dengan seseorang Cara terbaik hari ini Adalah rendah hati Buang ego Saya katakan Apalagi bulan Ramadan ini Banyak-banyak istighfar Astagfirullahalazim Ya Allah Ini sudah bulan Ramadan Kesekian Contoh begitu Tapi masih struggle Hidup ini Ini adalah momentum Oke Bapak panjang lebar Selamatkan Anda Mari kita panggil Bapak Agus Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Agus Lukman Hidayat Aslinya Kelahiran Lamongan Kota Soto Dan Tahu Campur Tapi sekarang Tinggal Dan hidup Di Kota Gresik Kota Buda Butuh waktu Sebenarnya Memutuskan Untuk memilih Ulife Academy ini Sebagai salah satu Yang Bisa memberikan Sumber Riski Allah Dari sini Itu saya butuh Waktu satu bulan Untuk memutuskan itu Karena saya ini orangnya Tidak gampang percaya juga Waktu itu kan Satu bulan itu Saya pikir Saya renungkan Dalam kondisi PSBB pertama Lockdown itu Saya kemudian Ya sudah Akhirnya saya mengikuti Kelas Free itu Dan pada waktu Mengikuti juga Begitu Hampir saja Mau keluar kelas juga Hampir mau keluar Hampir mau keluar Karena Tidak tahan Dengan Brainwashing Saya bilang Brainwashing Luar biasa Saya betul-betul di Brainwash Karena selama ini memang Dalam kondisi terpuruk Kemudian Apa namanya Semua tidak bisa Berjalan Hanya di rumah saja Begitu Tapi pelan-pelan Saya menemukan Mutiara-mutiara Akhirnya ya Di situ Pelan-pelan Ada Sepercik Dua percik Sesuatu yang Bernilai Menurut saya Dan tidak pernah Saya alami Dan tidak Pernah saya ketahui Padahal saya Sebenarnya Basisnya Adalah Di lembaga keuangan Sebenarnya Baik konvensional Maupun syariah Selama 17 tahun 17 tahun Itu The best Pakar Alhamdulillah Kemudian Dengan Mengikuti Kelas Ahad Waktu itu Full day Semakin terbuka Lagi Ternyata RDN itu Begitu Ngurusnya Tidak ada Biaya Kemudian Tidak sulit Ngurusnya Setiap orang Sebenarnya Bisa Tapi Kenapa Hanya 55 ribuan Orang Se-Indonesia Ini yang Baru Mendaftarkan Diri Punya rekening RDN Gitu Itu memacu Saya terus Kemudian Saya ikuti Follow Beliau Sebagai Expert Di dunia Saham Syariah Kemudian Saya mulai Mencoba Untuk Mengikuti Juga Kulon Kuliah online Masih Jarang Yang ikut Masih Sedikit Sekali Kemudian Kita mencoba Men-share Men-share Kegiatan-kegiatan Ini Alhamdulillah Ternyata Karena saya ini Termasuk Ya Termasuk Banyak teman lah Kalau Dunia Perbankan Itu dunia Marketing Jadi Banyak Kawan Yang Kenal Kemudian Kita share Informasi Tentang Kelas ini Dan Alhamdulillah Banyak Yang Bergabung Dan Kemudian Pembelajaran Di Kulon Juga Terus bertambah Ilmunya Untuk Pertama Kita dulu Hanya Membikin Apa namanya Link saja Kan gitu Bitly Sistem yang Sudah Diterapkan Disampaikan oleh Beliau Yang luar biasa Saya kira Sistemnya Semakin Capable Setiap Saat Selalu Di Upgrade Sampai Akhirnya Seperti Sekarang Ini Jadi Kita Trust Dengan Sistem Yang Ada Kita Jalankan Alhamdulillah Kita Tidak Tahu Hasilnya Itu Karena Memang Ini Siapa Yang Ikut Kita Tidak Tahu Kita Tahu Karena Ini Sistem Afiliate Ya Setelah Kita Men-share Menginfokan Apa namanya Mentransmisikan Informasi Ini Kita Bermohon Kepada Allah Mudah-mudahan Ada Yang Ikut Bergabung Dan Membesarkan Nama Saham Syariah Ini Di Indonesia Karena Info Yang saya Dengar Kemarin Beliau Menyampaikan Sekitar 30 ribuan Yang sudah Bergabung Kalau 30 ribu Targetnya Mau 150 ribu Tahun Ini Berarti Ada Kenaikan Lima Kali Lipat Mudah-mudahan Allah Memudahkan Untuk Mencapai Amin 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 Cuman Memang Dengan Adanya Teman-teman Affiliate Ini Sebenarnya Juga Merupakan Corong Dalam Tanda Buktik Untuk Menginformasikan Kepada Masyarakat Mensosialisasikan Nilai-nilai Ide-ide Saham Syariah Ini Kepada Masyarakat Secara Umum Karena Bagaimanapun 270 juta Itu tidak Sedikit Jadi Kita Dapat Satu juta Masih sedikit Apalagi Hanya 30 ribu Ini masih Terus Akan Berpacu Dan Peluangnya Masih Sangat Besar Buat Teman-teman Semua Dan Saya Tentunya Cuman Memang Kita Harus Istiqomah Konsisten Selalu Mengupgrade Kemampuan Mentransmisikan Ide-ide Ini Dan Saya Kira Kita Jangan Terlalu Berharap Saya Harus Dapat Tidak Yang Penting Infonya Nyampe Ini Pengalaman Saya Informasinya Nyampe Kepada Masyarakat Entah Siapapun Dari Golongan Manapun Dari Agama Manapun Dari Suku Manapun Nyampe Kita Tersosialisasi Sudah Soal Apa Namanya Mereka Gabung Dan tidak Itu bukan Urusan kita lagi Karena Memang Itu sudah Di luar Wilayah Kita Dan Kalau Mereka Gabung Misalnya Dalam Keras Gratis Itu Sudah Luar Biasa Karena Tim Dari Ulef Academy Sudah Sangat Mumpuni Untuk Mengelola Mereka Memanage Mereka Jadi Rata-rata Kalau kita Santai-santai Saja Mungkin Untuk Cari Di atas 3-4 kali UMR Masih bisa Perbulan Alhamdulillah 3-4 kali UMR Luar biasa Sudah ini Apalagi Itu santai ya Ya Santai Dan tidak terlalu Karena Saya sudah fokus Ke saham Sekarang Sudah Sudah fokus Analisa Soalnya Memang Isirkan Sudah 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 Mulai Berbeda Iya Betul Modalnya Sudah Mulai Ada Sudah Sudah Mulai Kelihatan Sekarang Sudah Bagaimana Kelihatan Angkanya Walaupun Satu Persen Perhari Itu Seketok Betul Jadi Kalau Mencari 100.000 Sampai Dengan 500 Bahkan 1 juta Perhari Alhamdulillah Tidak Terlalu Sulit Sekarang Alhamdulillah Kita syukuri Alhamdulillah Itu belum lagi Dari Afiliate Jadi Sumbernya Dua Begitu Kira-kira Begitu Sharing Saya Kita bukan Mengguru Tetapi Yang positif Boleh diambil Tapi Sumber-sumber Sumber-sumber Informasi Atau Orang Yang menerima Informasi Itu kan Banyak Bisa dari Facebook Bisa dari Whatsapp Bisa dari Instagram Twitter Macem-macem Banyak sekali Itu Semua Channel-channel Itu mestinya Harus Dimanfaatkan Dan Dioptimalkan Saya sih Merasa Belum optimal Masih Kalah jauh Dengan yang Number one 300 juta Masih Belum optimal Anda bayangkan Bapak-Ibu Masya Allah Belum Memoptimalkan Sudah sekian Coba bayangkan Ini Satu yang Luar biasa Oke Bagus Bisa cerita sedikit Bagaimana Proses awalnya Cukup Terus Tidak Sebenarnya Tapi Terkadang Proses Mencapai Itu Kadang-kadang Banyak orang Yang Dia Justru Feelnya Di situ Artinya Kegagalan Itu muncul Jualan Ini Sulit Belum Belum Mulai Sebenarnya Dia masih Di otak Coba Bisa dibantu Apalagi itu Pak Agus Katakan Gak mudah Beliau ini Satu bulan Mengamatin dulu Masuk Kelas Di brainwashing Segala macam 17 tahun 17 tahun Di bidang Finan Tiba-tiba Anak kemarin Sore Sejauh Teknik Sipil Gak pernah Kuka uangan Habis Tentang Ini Itu kan Gak mudah Sebenarnya Ini Mungkin Tadi Sering Bagus Berapa Kawan-kawan Hari ini Mungkin Bahasa kita Biasa Masih Banyak Biawak Biawak Ayam Sinempel Bagus Bagus Untuk Dibantu Mereka Ini Kira-kira Jadi Teman-teman Semua Yang Yang Paling Utama Sebenarnya Kalau Affiliate Ini kan Kita Akan Menambah Income Kita Dari Sumber Bisnis Ini Nah Kemudian Bisnis Ini Ada Jalan Ada Step Yang Harus Kita Lalui Bahkan Saya Dulu Sampai Jengkel Karena Harus Ngumpulkan 101 Apa Namanya Impian Anda Ternyata Setelah Saya Saya Angen-angen Saya nyatet Itu penting Juga Manfaat Kenapa Karena Ya Dari sisi Fisik Nyatet Itu berarti Kan kita Nyatet Nama-nama Orang Nomor-nomor Orang Yang akan Kita hubungi Itu kan Nyatet Semua Aktivitas Catat Mencatat Ketik Mengetik Itu Satu Itu harus Kita lakukan Berarti Apa Kita harus Mencoba Menurunkan Ini Apa Kebiasaan Yang Mungkin Meremehkan Atau Menganggap Kecil Sesuatu Yang sebenarnya Bermanfaat Begitu kan Kemudian Yang kedua Stepnya Itu kan Kita Sabar Mengkomunikasikan Ini Kepada orang Kalau kita Punya temen Pasti pertanyaannya Macem-macem Apa Dan sebagainya Bahasanya Mungkin Jangan terlalu Sulit ya Intinya Mereka Mau gabung Itu sudah Alhamdulillah Jangan terlalu Over Di dalam Menjelaskan Itu Bahkan Saya Saya sering Ikuti saja Ini acara gratis Ikuti saja Begitu saja Cukup Cukup Tidak terlalu Apa Panjang-panjang Janganlah Karena Saya Persepsikan Ini Sudah banyak Berseliuran kan Di media sosial Itu informasi Yang bertumpuk-tumpuk Begitu kan Nah Kita Sampaikan Bahwa ini Kelas gratis Kemudian Apa Namanya Kalau Misalnya Ini Nextnya bagaimana Mereka Tanya begitu kan Ikuti saja Ini Ini sebuah Edukasi Sekaligus Literasi Literasi Keuangan Syariah Sebenarnya Ini Bahasanya Begitu Literasi Keuangan Syariah Terutama Saham Kenapa Karena Dunia Saham Ini Adalah Puncak Dari Investment Sebenarnya Kalau Saya Teliti Kenapa Karena Nyonseu Ini teman-teman Yang Bergerak Di bidang Asuransi Misalnya Perasuransian Kemudian Pasar uang Dan lain sebagainya Larinya tetap Penempatannya adalah Di saham Coba Panjir dengan cek Anda cek Jadi Artinya apa Kita itu Sudah betul Mencari Puncak Investment Yaitu Di Dunia saham Cuman Kemudian Kita butuh Cara Butuh Tools Untuk Memasuki Hutan Rimba Belantara Saham Yang Luar Biasa Ini Dengan 400 Lebih Saham Syariah Itu Kita sudah Capek Analisa Sendiri Sudah Capek Mungkin Kita pilih Semua Setiap Hari Ada Kejutan Menurut Saya Dunia Saham Itu Setiap Hari Ada Kejutan Dan Itu Wow Bagi Saya Itu Merupakan Sesuatu Yang Wow Tiap Hari Ada Wow Hidup Jadi Jadi Berbunga-bunga Setiap hari Ada Wow Benar Benar Itu Jadi Menurut saya Itu Kita ikuti Jangan Enggak Prem Kemudian Yang Kedua Segera Transmisikan Segera Sampaikan Informasi Informasi Realnya Itu Karena Enggak Ada Manfaatnya Kalau orang Enggak Paham Sampai Jelaskan Enggak Ada Manfaatnya Yang Jelas Enggak Paham Si San Yang Jelas Enggak Paham Si San Tambah Nemen Istilahnya Lebih Baik Kita Minta Mengikuti Kalau Memang Oke Monggo Kalau tidak Ya Tidak Apa-apa Itu kan Dia sudah Dapat Dapat Apa Namanya Jariah Ilmu Jariah Ilmu Dari Ulife Academy Ini kan Jariah Ilmu Yang Sebenarnya Dalam Tanda petik Mahal Namun Menjadi Free Karena Apa Karena Sangat Banyak Masyarakat Yang Belum Memahami Ini Saya Kira Itu Saja Bekalnya Luar Biasa Bagus Ini Saya Nanya Kamu Oke Tidak Kira-kira Dengan Pak Agus Ini Saya Ngatakan Ini Yang Bicaranya Expert Yang Bila Adalah 17 Tahun Lebih Sudah Di Dunia Keuangan Dan Sampai Ada Kalimat Yang Bahwa Bunya Pasaran Puncak Investment Ini Baru Bagi Saya Sebenarnya Saya Baru Ini Walaupun Menjalankan Satu Kalimat Penting Lu Ngatakan Adalah Ikutin Dan Sampaikan Ikutin Saya Masih Ingat Ketika Awal Lu Menyampaikan Apa Kalimat Cuma Satu Ikutin Dulu Berhasil Berhasil Simpel Komplikasi Oke Terakhir Bagus Sebelum Kita Akhir Ini Siap Oke Bagi Teman-teman Yang Baru Yang Baru Tahu Dan Baru Bergabung Kuncinya Satu Jadi Terbuka Pikiran Kita Harus Dibuka Menyiapkan Pikiran Kita Untuk Menerima Sesuatu Yang Baru Sejauh Mungkin Membuka Pikiran Memang Tidak Mudah Ini Apalagi Teman-teman Yang Seperti Saya 17 Tahun Berkecimpung Keuangan Misalnya Ini Saya Anggap Oh Poseiki Kan Begitu Awalnya Kan Begitu Tapi Ternyata Ini Berbeda Sekali Dengan Apa Yang Kita Lalui Selama Ini Oh Iya Akhirnya Kita Nyadar Bahwa Saya Harus Menurunkan Apa Istilahnya Diri Saya Ini Egonya Egonya Diturunkan Kemudian Mau Menerima Yang Positif Segera Kerjakan Jadi Begini Yang pertama Tadi Open Main Yang kedua Segera Lakukan Sesuatu Yang Disarankan Oleh Coach Atau Oleh Team You Life Lakukan Kenapa Karena Itu Merupakan Pintu Masuk Untuk Berhasil Konsep Seindah Apapun Rencana Sebagus Apapun Kalau Tidak Dieksekusi Nol Hasilnya Tapi Meskipun Sederhana Cara Kita Mungkin Hanya Share Saja Tapi Sudah Kita Lakukan Itu Bisa Jadi Akan Menghasilkan Orang Lain Akan Oh Oh Ya Ini Sudah Apa Ini Saya Lihat Akhirnya Orang Akan Tertarik Apa Disini Belajar Dan Langsung Praktek Kemudian Akhir Bulan Ngerima Gaji Jangan Terlalu Jelimet Pikirannya Malah Capek Jangan Jelimet Dapat Ilmu Praktekan Itu Saja Saya Kira Sederhana Dari Saya Mudah Bermanfaat Teman Teman Semua Dalam Tim Ditampilkan Ini Hasil Result Dari Pak Agus Selama Gabung Semenjak Mei 2020 Awalnya 4 jutaan Kemudian Naik Juni 52 Juli 46 Agustus 43 Kemudian September 16 Kemudian Oktober 10 November 11 Nik lagi 16 Desember Belum Dikutnya Sampai Akhirnya Bulan Januari 18 Jutaan Februari 42 Jutaan Maret 66 Jutaan April Masih undui Sekarang total 200 200 300 Benarkah Data-data Ini sebenarnya Fahigus Karena ada orang Ngomong dengan Kita Ini sengaja Dimainkan Data-data Begini Coba Bagus Oh iya Teman-teman Itu betul Ya Betul Sekali Dan Mohon maaf Saya sampai hari ini Belum pernah Bertemu Muka Berhadapan Bertatap Muka Dengan Pak Dodi Belum pernah Hanya lewat Online Begini Sudah dapat Dua Apalagi Nanti Saya ketemu Insya Allah Dapat Barokannya Jangan khawatir Teman-teman Ini semua Online Bukan dibuat-buat Dan masuk Rekening Bisa di cek Rekening saya Kalau Ada yang mau Cross-cek Kalau kayak gitu Harus ngumpulin Pak Gus BWDW Juta aku Dengan aku Bagi dia minta Ngecek Tanya dengan dia Bagus Emang mau Seberapa triliun Tanya dengan dia Oke Juta kelah Bagus Atas sharing Pada Hari ini Dan Kita tahu Bagus Sudah dapat Reward Tapi kelihatan Rewardnya Belum diklaim Keliatannya Reward kita Dalam bentuk Apa namanya Dalam bentuk Barang nanti Terserah Bagus Mau nya apa Ada level-levelnya Insya Allah Kita mengatakan Tinggal Mau nya kan Ada reward Travel Cuma kan Problemnya kan Gak usah travel Sekarang ini Gitu doang Oke Barakallah Bagus Salah Sukses selalu Salam Terima kasih Sukses selalu Berdoa Ramadhani Izin juga Sukses semua Selalu semangat Dan berikan energi Berkawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati